Terima kasih. 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 Karena kalau secara politik dia kan juga termasuk orang yang mewakili Indonesia waktu itu sama Tante Jane, sama Oma Jane, sama-sama. Dan disitu yang aku punya kecurigaan. Karena dia buat sebuah paper. Dan paper itu artinya ini cuma bisa dilakukan dengan kehebatan yang luar biasa. Karena salah satu, dan ini harus kita konformasi betul dalam bentuk arsip sejarahnya. Ini cocok nggak dengan cerita ini? Karena salah satu hal yang menjadi kendala waktu tahun 1949 kita diberikan kemerdekaan itu kan yang tetap ditahan itu kan irian oleh Belanda. Dan itu sebetulnya kan karena ada gunung emasnya itu ya. Jadi mereka nggak mau ngelepasin. Nah terus secara politik, itu ada sebuah hukum internasional yang hanya bisa, waktu itu bisa dipakai sebagai klaim di United Nations yang mungkin sekarang masih bisa dipakai atau nggak, aku nggak tahu tapi nggak relevan. Yaitu kalau bisa dibuktikan bahwa dalam hal ini ada sebuah kerajaan atau kesultanan atau sebuah suku atau bangsa lain pernah menjajah irian atau menjadi teritori irian lah. Teritori negara mereka atau kesultanan atau kekuasaan mereka itu mencakup irian, sebelum Belanda itu masuk ke irian, itu istilahnya bisa menjadi dasar klaim bahwa Indonesia itu, irian itu bagian dari Indonesia. Itu yang membuat dia masuk ke sana, itu yang membawa dia paper, itu membuat dia membawa klaim, dan di sana dia declare dia adalah Princess of Tidore. Dan di situ aku pikir, tapi kok berani banget, uang dia itu bukan... Dan itu sendirian gitu? Nggak mungkin sendirian, itu kan itu diplomatic effort. Kalau diplomatic effort kan pasti tercatat dalam sejarah diplomatik politik kita. Kan pasti ada presentation-nya, nggak mungkin dong itu sebuah klaim yang begitu penting, karena pada akhirnya kan tahun 65 atau tahun berapa kan betul-betul 64 atau berapa itu waktu Suharto Mandala itu, sampai akhirnya kan irian kan kita rebut kembali tahun 66 Trikora, kalau Dwi Kora yang gagal di Kalimantan, Kalimantan Utara. Tapi itu jelas, itu ada track recordnya sebetulnya, mestinya loh, bisa dicari. Cuman itu kan jalurnya bukan jalur seni, kan jalurnya jalur politik gitu loh, dalam sejarah perpolitikan Indonesia modern. Dan itu kan jelas, momentumnya penting banget itu kan. Klaim, kalau misalnya nggak dapet pun di Kementerian Luar Negeri Indonesia, kalau gitu, mungkin itu di PBB pun mestinya ada recordnya terhadap momen klaim tersebut gitu. Karena itu full presentation, dan itu yang maju dua perempuan loh, Pak. Dan itu luar biasa tuh, kalau, pokok saya tuh, kalau jaman segitu, mereka semua kan deket semua, kawan-kawan dan Kiri semua. Soekarno itu kalau nggak punya uang tuh perginya ke Tanta Tata, karena Tanta Tata, Om Atata sebenarnya panggilnya aku, yang tiga perempuan gitu. Aku sampai sekarang masih punya meja, kursinya, yang sama Soekarno dijual ke Tanta Tata supaya dapet uang untuk menjalankan hidup sehari-hari. Karena dia memang, tapi dia orang nasionalis, tetapi yang kerja menempelnya dia karena dia sekretarisnya Van der Moe, tapi dia orang nasionalis. Waktu itu aku nggak tanya, nggak tak catat, nggak tak simpen. Kita kadang-kadang begitu menyepelekan sejarah itu ya. Nggak ada, kalau saya yang tahu banyak sebenarnya, ya udah pada meninggal semua. Nyesel banget saya. Kalau jaman sekarang mungkin kita, apa, karena too much information, orang kan sekarang karena movie media, karena foto, karena apa, semua kan, semua kehidupan orang itu kan boleh dibilang kayak terekam ya. Kalau dulu ya, kalau... Terekam tapi belum tentu bisa diambil lagi. Belum tentu bisa diambil lagi. Dan yang paling serem kalau sekarang bukan nggak bisa diambil. Belum tentu ada manfaat, ya. Kalau itu banyak yang sampah digital. Tapi ya, pastilah nanti satu saat, pasti ada caranya dan bisa di-retrieve. Kalau sebagai informasi, kalau saya sebenarnya nggak percaya benar, sebagai informasi itu nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang dalam kehidupan ini. Cuma tersimpan, seperti kita sekarang menyimpan sesuatu dalam bentuk digital. Di alam sendiri, ya semua tersimpan. Cuma dalam bentuk sesuatu yang tentu belum bisa kita bisa ekses, gitu. Tapi bahwa itu ada, saya yakin betul itu ada, gitu. Dan itu cuma masalah... Masalah... Apa? Masalah kondisi dan masalah dimensi. Jadi dalam dimensi kita itu tidak bisa terakses. Tapi dalam dimensi lain, itu dengan mudah sekali itu bisa diakses. Maka itu salah satu pesan agama yang paling jelas itu, yaitu bahwa semua kita akan diminta bertanggung jawab. Pada akhir, daripada peristiwa kehidupan, ada accountability yang harus dihitung. Ada accounting yang amat detail. Dimana semua itu akan punya posisi bertanggung jawab. Tetapi, pertanggung jawaban itu sebetulnya menjadi unik hanya dalam konteks manusia dan iblis. Kalau dalam sejarah, atau dengan jin. Dalam sejarah agama, tiga agama samawai ini, terutama Islam. Karena yang lain tidak harus bertanggung jawab. Jadi hanya iblis sama manusia yang harus bertanggung jawab dalam konteks ciptaan di bumi ini. Kalau yang makhluk-makhluk lain ini semua sudah guaranteed heaven. Sampai batu, sampai apa.